Menanggapi pertanyaan wartawan terkait kemungkinan dirinya menjadi Menteri Muda di pemerintahan Jokowi, Ridwan Kamil menyatakan dirinya tidak berminat. Menurut Ridwan Kamil, dirinya tengah fokus membangun Jawa Barat yang baru satu tahun dipimpinnya. Ia pun mendoakan agar Menteri yang terpilih mewakili mayoritas populasi Indonesia. Selain itu, jika hasil akhir pembangunan bisa dipercepat, dirinya mendukung keberadaan Menteri Muda. Saya doakan yang terpilih jadi Menteri, orang-orang terpilih, mewakili mayoritas populasi Indonesia yang makin lama usianya, menurut prediksi dalam 30 tahun, 60-70 persennya kan usia. Bapak ada di kontak? Minas Bapak? Bukan, saya ini harus membuktikan dulu sebagai pemimpin Jawa Barat, Baru mulai, baru setahun. Saya lagi semangat membangun Jawa Barat, jadi saya fokus di Jawa Barat. Dikabarkan Presiden Jokowi akan melakukan penyegaran di kabinetnya pada periode 2019-2024 dengan memilih milenial. Beberapa politisi pun digadang-gadang menjadi pilihan Jokowi sebagai Menteri Muda. Budi Hartati, Bandung TV